Halo, pedikers! Nama Yusuf Hamka tentunya sudah tak asing lagi di telinga kalian. Dia adalah seorang konglomerat asal Indonesia yang terkenal dengan kesuksesan dan kisahnya membantu sesama. Gini perhatian publik beralih pada sang anak yang bernama Fitria Yusuf. Bagaimana gaya hidup dari anak konglomerat ini? Mari kita bonggar! Seperti ayahnya, Fitria Yusuf rupanya juga sering disebut sebagai salah satu pengusaha sukses. Hal ini karena memang banyak dari usahanya yang maju. Bukan hanya itu, dia juga menduduki jabatan-jabatan tinggi yang tentunya hanya bisa diraih oleh orang yang berkompeten. Wanita kelahiran 9 Desember 1982 ini merupakan orang yang berperan besar dibalik perusahaan jalan tol swasta pertama di Indonesia, Fitria Citra Marga Nusapala Persadar TPK. Fitria memulai karir di perusahaan milik ayahnya ini pada periode tahun 2012-2013 dengan menduduki jabatan sebagai komisaris. Kemudian 2013-2014, dia menjabat sebagai komisaris independen. Sementara tahun 2018 hingga sekarang, Fitria memegang posisi direktur utama di perusahaan jalan tol non-BUMN tersebut. Meskipun jabatannya di perusahaan jalan tol begitu gemilang, ternyata walau mula perjalanan karirnya bukanlah di bidang infrastruktur. Melainkan dari dunia bisnis. Sebagai putri dari salah satu pengusaha ternama di Indonesia, rupanya status dan kekayaan yang dimiliki oleh keluarganya, tak membuat Fitria menjadi orang yang malas. Ataupun menjadi anak yang hanya bisa menikmati harta orang tua-nya saja. Sebaliknya, dia ternyata seorang yang sangat pekerja keras. Hal ini terbukti dari usaha yang telah ia lakukan untuk menjadi pebisnis yang sukses seperti ayahnya. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya jenis pekerjaan yang sudah pernah ia geluti. Mulai dari menjadi fashion market editor pada sebuah majalah, hingga berbagai bidang pekerjaan lainnya. Diketahui wanita yang kerap dipanggil Vivi ini sempat menjabat sebagai Direktor of Magenta Advisor dan Editor in Chief Majalah Aesthetic Beauty Guide Indonesia MRA Group, serta sebagai CEO di PT Viva International yang berlokasi di Gedung Ozone, Jakarta. Sewaktu anik lainnya, anak dari pasangan Yusuf Hamka dan Lena Burhanuddin ini ternyata suka menggeluti banyak bidang. Fitria punya fashion di bidang yang berbeda-beda, namun semua ditekuni dengan serius hingga memperoleh keberhasilan. Selain terjun ke dunia konstruksi, wanita yang lahir di Jakarta ini juga ternyata seorang yang sangat tertarik dengan dunia fashion. Bahkan banyak yang mengakui bahwa dirinya memiliki bakat untuk menjadi seorang model atau peragabusana. Wanita yang bersih 39 tahun ini juga diketahui cukup populer di media sosial Instagram dan aktif mengunggah berbagai inspirasi fashion maupun kecantikan. Hingga saat ini, akun pribadinya at fitriayusuf underscore official telah memiliki ratusan ribu pengikut. Selain aktif di Instagram, Fitria Yusuf juga ternyata seorang penulis buku. Karyanya pun telah tampil di beberapa media. Salah satu buku yang pernah ia tulis bahkan menjadi bestseller, yaitu buku yang berjudul Hermes Temptation. Gak perlu heran dengan karir Fitria yang menterang ini. Soalnya dia juga punya latar belakang pendidikan yang sukses, bikin kamu-kamu semua iri. Pada tahun 2001, pemilik Sodiak Sagittarius ini menyelesaikan pendidikan bangku kuliah di Menlo College San Francisco, California. Yang kemudian melanjutkan pendidikan Bachelor of Science in Business Administration, jurusan marketing DGS Pem Institute of Business, Jakarta di tahun 2004. Salah satu kisah yang paling berkesan dari hidup Fitria Yusuf adalah masuknya dia menjadi muslim, mengikuti sang ayah anda. Hal ini dilakukan 12 Maret 2020 lalu di Masjid Lodzi, sawah besar Jakarta Pusat. Terlihat Fitria memakai pakaian terbang putih sembari duduk di dalam masjid. Dengan disaksikan oleh Ustaz Zaitun Rasmin dan ayahnya, Fitria akhirnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Kira Tuhan semuanya Allah. Dan bahwa Muhammad dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Adapun alasan untuk menjadi mu'alaf adalah karena terinspirasi dari sang ayah. Ia mengakui bahwa melalui ayahnya ia sering melakukan kegiatan sosial. Ia akhirnya melihat keluhuran nilai-nilai agama Islam yang begitu damai dan saling mengasihi. Hal ini juga yang kemudian menginspirasi dan merubah pandangnya. Wanita akrab di Sapa Vivi ini menegaskan bahwa dia menjadi mu'alaf bukan karena adanya paksaan atau sejenisnya, tapi benar-benar karena ia mendapat hidayah. Saya ingin masuk ke Islam karena mendapatkan hidayah dan juga melihat ayah saya, Haji Muhammad Yusuf Hamka, karena dari kesehariannya beliau sih yang paling utama gak ada yang memaksa juga. Selain cukup mengebohkan banyak penggemar, keputusan Fitri Yusuf untuk menjadi seorang mu'alaf juga menjadi sebuah kebahagiaan yang begitu besar bagi keluarga, khususnya bagi sang ayah. Bagi sang ayah, keputusan final dari anaknya ini merupakan sebuah hadiah yang begitu luar biasa dan tak terukur nilainya, bahkan dengan uang dan harta sekalipun. Hari ini dia mengucapkan dua kalimat seadat dan ini sesuatu hadiah yang luar biasa untuk saya dan tidak bisa dinilai dengan uang. Jadi saya bahagia dan doakan semoga dia menjadi muslimah yang baik dan terus berjuang untuk mengharumkan nama Islam seperti sayang-sayanglah. Yusuf Hamka juga memiliki harapan yang besar bahwa Fitri akan menjadi sosok muslimah yang baik serta mau berjuang untuk mengharumkan nama Islam seperti yang dilakukan olehnya. Bahkan ia berharap, Vivi ke depannya akan mampu untuk meneruskan cita-cita sang ayah untuk membangun masjid hingga sebanyak seribu masjid. Sebagai seorang wanita karir dengan begitu banyak pencapaian yang luar biasa, tentu tak sedikit orang yang mengagumi sosok Fitriya Yusuf. Tapi tahu nggak sih? Ternyata meskipun memiliki pencapaian yang luar biasa dan membanggakan, Fitriya tak pernah menyumbungkan diri. Justru dirinya dikenal sebagai seorang yang sangat rendah hati dan juga senang berbagi kepada mereka yang membutuhkan bantuannya. Bersama sang ayah, Fitriya Yusuf menjalankan aksi sosial bernama Warung Nasi Kuning Pojok Halal. Warung ini dibuat untuk menyediakan makanan bagi komdu afwa dan fakir miskin. Terima kasih telah menonton!